Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel yang sama Budi Cux kali ini saya akan membagikan skema tune control volume bass triple yang di request dari teman-teman ya oke maaf disini tulisan saya jelek ya tapi insya Allah mudah dipahami saya jelaskan satu persatu ya teman-teman disini ini saya memakai potensio 50k ya teman-teman satu dua tiga dan disini setiap potensio sama sebelah sisi kanan ini ini ground inputnya sebelah kiri semua outputnya yang tengah ya teman-teman oke sudah sampai disitu nah pertama kita memasang pada kapasitornya dulu 224 nanofarad atau kapasitor 220 nanofarad ya teman-teman disini kapasitor tidak mempunyai polaritas ya teman-teman ditaruh pada kaki potensio yang tengah ini dan yang satunya dikasih kaki potensio yang sebelah kanan sini ya teman-teman seperti ini oke sudah kita selanjutnya kapasitor 104 nanofarad atau kapasitor 100 nanofarad ya teman-teman kakinya ditaruh sebelah kiri sendiri ini dan yang satunya sebelah paling kanan sendiri ya jadi video ini jangan di skip-skip ya teman-teman agar paham kapasitor 104 ini ditaruh sebelah kiri sendiri dan kanan sendiri ini ya teman-teman nah ini kanan sendiri digabung sama ini oke terus kita pasang kapasitor yang 1 nanofarad sebelah sini ya teman-teman kaki potensio yang sebelah kiri sendiri ini dengan kaki potensio yang satunya juga sebelah kiri sendiri teman-teman nah ini digabung gak apa-apa seperti ini ya teman-teman oke selanjutnya kapasitor yang 10 nanofarad ini kaki potensio sebelah kanan ini yang brown masuk kesini kapasitor dan kesini ya teman-teman oke sampai disini pemasangan kapasitornya sudah selesai ya teman-teman oke sekarang pemasangan resistor 1 kilonya ya teman-teman teman-teman ini resistor 1 kilonya kita taruh disini ya teman-teman nah jadi seperti ini ya teman-teman ini resistor 1 kilo ini juga tidak memiliki polaritas ya teman-teman langsung fokus ya teman-teman kaki yang ini masuk kesini dan yang satunya lagi masuk ke sini teman-teman resistor 10 kilo oke dari sini naik kesini ya teman-teman 1 kilo 1 kilo eh 10 kilo oke dari 10 kilo ohm ini langsung kesini teman-teman langsung terus masuk kesini teman-teman oke selanjutnya dari resistor 10 kilo ini ya teman-teman ini saya taruh disini kaki potensio yang tengah ya teman-teman disini disini digabung tengah disini ya teman-teman dan satu lagi ditaruh di tengah juga teman-teman ini untuk input pada power oke sudah paham ya teman-teman jadi untuk skema ini diikuti dari awal ya teman-teman step by step nggak langsung kesini jadi paham nanti oke selanjutnya ke potensio ini teman-teman yang tengah ini kita jumper pakai kabel biasa teman-teman ke sini ya teman-teman jadi disini di jumper pakai kabel biasa terus ke sini teman-teman nah di kaki kapasitor 1 nano farad ya teman-teman sebelah sini oke jadi sudah selesai seperti ini teman-teman disini untuk inputnya ini output yang ini untuk out power ya teman-teman jadi input pada power masuk kesini ini yang ini untuk HP ya teman-teman atau RCA atau apalah inputnya ini ground ini jadi plusnya ya teman-teman ini min input ini jadi ini plusnya ini minnya oke dan disini untuk ke input pada power ya out masuk ke input ini drivernya seperti ini misalnya ini ya powernya driver power power disini kan masuk ke L R jadi disini saya itu menjadikan satu teman-teman L dan R nya nah seperti ini digabung digabung mono ini potensio mono ya teman-teman jadi satu ini L dan R nya digabung dan out power pada turn control ini masuk ke L R ini input pada L R ini in ini out dan untuk ground nya sendiri disini ini ground ini kan L R ground ya teman-teman karena ini stereo powernya ini ground nya itu masuk kesini teman-teman bisa sini bisa sini jadi satu gak apa-apa oke ground masuk ke ground sini jadi satu oke seperti ini ya teman-teman skemanya oke terima kasih sudah menonton video saya sampai habis ikuti video saya step by step biar gak gagal paham ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa like comment share and subscribe bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dan subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan sehat selalu like kamu kamu t Terima kasih.